Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Islan Maudi Al-Pasiri, mahasiswa Seti Pariau, Prodi S1, dengan NIM 1701-107 Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan cara penggunaan desikator Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu desikator Desikator adalah wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan mengandung bahan desikan yang berguna untuk menghilangkan kadar air dari suatu bahan Berikut beberapa fungsi desikator secara umum Di antaranya, yang pertama, menghilangkan kadar air pada suatu bahan Dua, menyimpan dan menjaga bahan kering yang rentan terhadap udara lembab Ketiga, membantu pendinginan benda yang sebelumnya telah dipanaskan Empat, digunakan dalam analisis penentuan kadar air Jenis-jenis desikator umumnya terbagi menjadi dua Yang pertama, desikator non-vakum, itu desikator yang tidak memiliki step cook pada bagian tutupnya Kemudian, desikator vakum yang dilengkapi dengan katup keran pada bagian tutupnya yang nantinya terhubung pada pompa vakum Bagian-bagian pada alat desikator terbagi menjadi tiga Yang pertama, tutup desikator Beberapa desikator ada yang dilengkapi dengan step cook dan ada yang tidak Kemudian, badan bagian atas yang dipisahkan oleh plat perselin berfungsi untuk meletakkan benda atau bahan yang ingin dikeringkan Kemudian, badan bagian bawah yang berfungsi sebagai tempat disikan yaitu bahan pengering seperti kalsium klorida, samsulpat, ataupun silica gel Cara menggunakan desikator dengan benar Pertama, buka tutup desikator dengan cara menggesernya, bukan diangkat Kemudian, tempatkan alat atau bahan yang ingin dikeringkan di atas plat perselin Oleskan perselin pada tutup desikator Kemudian, tutup kembali desikator dengan cara menggesernya kembali Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dan perawatan desikator Yang pertama, buka tutup desikator dengan cara menggesernya Hindari mengangkat tutup untuk membuka desikator tersebut Yang kedua, pastikan pada bagian tutup desikator tersebut diberi vaselin secara merata Yang ketiga, jika silica gel telah mengalami perubahan warna dari aslinya atau jenuh dengan air, bisa dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Selama beberapa jam Demikian video animasi singkat ini Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton